Intro Video asisi Safa Asadal alias CTJKT48 yang diduga tengah merokosat di Amerika Serikat Viral. Banyak netizen yang mempertanyakan kebenaran kabar itu. Mengenai hal ini, CT akhirnya buka suara. Halo semuanya, selamat sore. Hari ini aku hadir karena ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Pasti kalian semua tahu tentang video yang beredar beberapa hari lalu, kata CT, Senin 26 September 2022. Anak artis Ahmad Fadi dan Nur Ayyuches Maharani ini mengaku sudah menjelaskan permasalahan ini ke manajemen JKT48. Dengan suara terbata-bata menahan tangis. TJKT48 meminta maaf atas video viral itu yang membuat banyak penggemar kecewa dengannya. Di sini, aku mau minta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hatiku yang terdalam, karena sudah membuat kalian merasa tidak nyaman dan khawatir, ujarnya. Dari sini, CTE belajar akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengecewakan penggemar untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya, aku akan berusaha menjadi lebih baik dan terus berjuah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, imbuhnya. PT JKT48 mengaku bahwa sudah menjelaskan kepada pihak manajemen dan meminta maaf kepada para penggemar. Selain itu, dirinya juga berjanji akan bertahan di JKT48. Saat mengatakan maaf kepada penggemarnya, penyanyi 18 tahun ini terlihat menunduk dan menangis. Di samping itu juga terdengar suara penggemar yang terus memberikan semangat pada CT JKT48. Di sini aku mau minta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam karena sudah membuat kalian tidak nyaman dan khawatir. Ucap CTE JKT48. Terima kasih telah menonton!